Generasi tak tahu diri, mungkin kalimat ini tepat kalau kita tunjuk ke untuk generasi muda yang tidak sedikit pun peduli dengan perjuangan pendahulu kita dalam mempertahankan negeri ini terkhusus di pelembang. Apalagi generasi yang hidupnya banyak dakruan, harusnya kita kenang perjuangan mereka dengan mengisi prestasi. Seandainya pun tidak berprestasi, ya minimal tidak malu ke negeri ini bela jadilah. Karena itu jangan sampai kita jadi generasi tak tahu diri, payo kita kenang pendahulu kita dalam perjuangan perang lima hari lima malam di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dokum Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mancay Bice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan mengulas tentang perang lima hari lima malam di Palembang yang terjadi di bulan Januari 74 tahun silam. Pesta tahun baru yang identik dengan pesta dan gemerlap kembang api. Namun 1 Januari 1947, nenek buyut kita nyambut tahun barunya dengan meletusnya perang lima hari lima malam. Yang merupakan salah satu perang terbesar di Palembang bahkan di Indonesia. Diperkirau ke dalam perang ini ribuan nenek buyut kita yang meninggal dan terluka. Namun sayangnya, peringatan ini tidak banyak diperingati oleh Wong Palembang. Bahkan jangan-jangan generasi mudobe pada khususnya tidak tahu dengan peristiwa ini. Karena itu, baik kita dengar penjelasan dari sejarawan kota Palembang, Bapak Syaf Hudin Yusuf. Ini satu momen dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah di Palembang, yang hampir-hampir terlupakan atau mau dilupakan. Karena aktivitas dari pemerintah daerah kelihatannya hampir-hampir tidak terdengar. Padahal ini salah satu poin yang penting dalam sejarah bangsa ini yang menunjukkan bagaimana semangat nasionalisme, patriotisme dari masyarakat di Sumatera Selatan. Nah, oleh karena itu, saya menyambut baik dengan permintaan dari Pak Robi tersebut. Saya katakan, oke saya siapkan. Walaupun waktu itu saya siap saja dulu, belum buat apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kalau kita membicarakan sejarah pada tahun 47 ini, kita harus menerawang kondisinya kira-kira kondisi tahun 47. Jadi jangan samakan dengan kondisi Palembang sekarang. Kita harus melihat juga bahwa pertempuran 5 hari 5 malam itu terjadi karena tidak bisa kita lepaskan dengan kebijakan politik dari pemerintah Belanda. Itu yang harus kita lihat. Oleh karena itu, saya melihatnya, mengapa bisa terjadi pertempuran itu dari dua sisi. Satu dari sisi politik, kemudian dari sisi ekonomi, dan kemudian dari sisi sosial. Nah, kalau dari sisi politik, mengapa bisa terjadi perang? Karena memang Belanda maunya berperang, itu kira-kira. Karena kebijakan politik pada waktu itu dari Belanda adalah dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan kata Van Gogh, itu Indonesia itu baru bisa merdeka 100 tahun lagi katanya. Nah, jadi oleh karena itu Belanda punya kebijakan, pokoknya tidak diakui kemerdekaan Indonesia itu. Nah, tidak diakui itu. sementara di sisi lain kita sudah menyatakan merdeka tahun 1945 itu. Jadi, karena itu, Belanda punya keinginan untuk merebut kembali. Dan sebetulnya keinginan itu bukan hanya oleh Belanda, tapi negara-negara sekutu yang lain, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, apa namanya, Australia, Amerika, itu semua punya keinginan setelah Belanda dikalahkan, setelah Jepang dikalahkan, maka wilayah-wilayah jajahan mereka itu harus diambil alih kembali. Nah, karena itu nanti dalam perkembangan sisi militer, sekutu itu membentuk yang namanya South Asia Command, atau Komando Asia Tenggara. Nah, intinya di dalam Komando Asia Tenggara itu, negeri-negeri ex-jajahan dikembalikan kepada penjajahnya. Nah, itu intinya di situ. Panjang, statementnya itu panjang, tapi intinya begitu. Nah, bagi Belanda untuk dia datang ke Indonesia, itu tidak memungkinkan dari segi militer, ya. karena ketika terjadi perang dunia kedua, negeri Belanda ini diduduki oleh Jerman. Dan kekuatan militer Belanda itu lemah. Maka itu, satu-satunya jalan Belanda untuk datang ke Indonesia, maka dia harus bergandengan tangan dengan pihak sekutu. Kalau dia mau datang sendiri, tidak bisa, ya. Karena kekuatan militernya tidak mendukung. Nah, maka itu, Belanda kemudian mengadakan perjanjian dengan Inggris, nanti, ya. Yang dikenal dengan Civil Fair Agreement, CAA, ya. Nah, di dalam perjanjian itu diputuskan bahwa Inggris bersedia ngajak Belanda untuk datang ke Indonesia. Saya sederhanakan bahasanya, ya, supaya lebih lebih cepat nangkapnya, ya. Jadi, di situ diputuskan Inggris bersedia ngajak Belanda, ya, untuk datang ke Indonesia. Kemudian, kalau nanti Indonesia itu sudah dikuasai oleh Inggris, maka kekuasaan pemerintahan itu akan diserahkan kepada Belanda. Nah, ini yang menyebabkan nanti mengapa sesudah Inggris menyelesaikan tugasnya, ya, Belanda tidak mau kembali. Nah, itu. Jadi, ada dasarnya Belanda itu. Dalam Civil Fair Agreement itu Inggris sudah menyatakan kalau nanti sudah beres urusan Indonesia itu, ya, kekuasaan akan, kekuasaan pemerintahan sivil akan diserahkan kepada Belanda. Nah, untuk Sumatera Selatan ini Inggris masuk ke Palembang, ya, karena Palembang kota besar, pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, pusat kegiatan militer, yaitu ada di Palembang untuk wilayah Sumatera bagian selatan. dan Inggris atau sekutu katakanlah itu masuknya pada bulan Oktober tahun 1945, kemudian tahun 1946, ya, sekitar Oktober juga, apa namanya, Inggris meninggalkan Palembang. Nah, Belanda tidak balik, tidak kalau balik, ya, itu. karena ada perjanjian tadi, makanya Belanda tetap bertahan, ya. Nah, Belanda bertahan sehingga daerah-daerah yang tadinya diduduki oleh Inggris, itu diambil alih oleh Belanda. Inilah awal-awalnya itu, ya. Jadi, di situ Belanda merasa dia yang memegang kekuasaan pemerintahan, ya, karena Inggris sudah menyerahkannya. mengapa demikian? Ya, karena Belanda tidak mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Itu yang dari aspek politik yang kita lihat. Ya. Nah, di dalam rangka mau menguasai wilayah di Indonesia ini, ya, maka strategi Belanda itu pertama, dia melakukan serangan militer, ya, menduduki wilayah-wilayah itu, ya. Yang kedua, ilmu Belanda lama itu dipakai kembali sesudah merdeka, ya. Dia mendekati, mencari tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut yang bisa diadak kerjasama. Nah, itu yang dipakai Belanda, ya. Nah, sehingga dengan begitu nanti ada masyarakat atau tokoh masyarakat yang membantu untuk supaya Belanda itu bisa apa namanya, muasai kembali Indonesia, ya. Nah, itu nanti di ujungnya kerjasama dengan tokoh-tokoh yang di Bina Belanda ini nanti melahirkan yang namanya negara Sumatera Selatan, itu nantinya, ya. Nah, jadi ada beberapa orang, ya, itu tentang negara Sumatera Selatan, gitu. Kemudian, dari segi ekonomi, saya kira umum saja, dari segi ekonomi, wilayah kita kaya itu menjadi sumber bagi Belanda untuk membangun kembali perekonomiannya yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, ya. Jadi, untuk membangun kembali yang namanya negeri Belanda, dia butuh dana, ya, yang diharapkan bisa disuplai oleh Indonesia, ya. Karena itu Indonesia harus, apa namanya, dikuasai, ya. Tapi, dengan terjadinya Perang Kemerdekaan, ya, dimana dalam Perang Kemerdekaan itu, katakanlah Belanda bisa diadakan perlawanan oleh masyarakat, ya, akhirnya, ya, Belanda bimung juga, ya. Nah, di situ nanti bermain diplomasi bangsa Indonesia, ya, dengan mendekati apa namanya, Amerika nantinya, ya. Amerika yang tadinya berada di pihak sekutu yang diharapkan Belanda bisa, apa namanya, menopang kebijakan dia, ya. Namun, dalam pelaksanaan ternyata, Amerika justru memihak kepada Indonesia nantinya, gitu. Ya. Kenapa Amerika memihak Indonesia? Sederhana, ya. Belanda perlu bantuan keuangan, ya. Soekarno datang ke Amerika, ya. Nah, ditekan Amerika supaya membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Amerika nekan Belanda, kalau kamu tidak berunding, tidak kami kasih bantuan untuk membangun Belanda. Itu kira-kira logikanya itu. Jadi, itu yang apa namanya, lintas bukan hanya di level lokal, tapi juga di level nasional, ya. Jadi, kita melihat di situ, ekonomi di Sumatera Selatan itu sangat mendukung untuk dikuasainya oleh Belanda, ya. kemudian yang ketiga, tentu dari aspek sosial, ya, kelihatannya, kenapa Belanda mau menguasai kembali Sumatera Selatan, katakanlah, ya, karena ini ingin mengembalikan citra, ya, citra bangsa Belanda sebagai bangsa yang kalah perang, yang pada zaman Jepang itu, apa ya, betul-betul dibuat menderita oleh Jepang, ya. waktu tahun 2002, saya wawancara dengan beberapa tokoh, ya, tokoh pejuang tahun itu, dia cerita bahwa orang-orang Belanda itu kalau mau makan itu terpaksa harus cari, ditong sampah katanya untuk makan itu. Jadi, sangat sulitnya dibuat oleh Jepang, ya, sehingga Belanda ingin mengembalikan, wah, kami ini bangsa besar, ya, bangsa yang hebat, katakanlah, ya, tidak seperti yang waktu dikuasai oleh Jepang. Kira-kira itu aspek sosialnya, ya. Kemudian, itu tiga aspek yang kita lihat, politik, ekonomi, kemudian sosial, ya. Nah, di Palembang sendiri, sebetulnya, ketika terjadi perang perang kemerdekaan atau setelah proklamasi, di Palembang itu sendiri kita sudah siap, ya, jadi, ketika sekutu ataupun Belanda datang ke Palembang, dia kaget, ya, dia kaget melihat bahwa di Palembang itu sudah ada satu pemerintahan, sudah ada yang namanya, apa namanya, pertahanan, ya. Nah, itu. Nah, di situ peran Pak Akagani yang apa namanya, mendahului Jakarta membentuk pemerintahan di Palembang. Jadi, inilah anehnya Palembang itu, ya. Kalau daerah lain, baru ada pemerintahan setelah diangkat Soekarno. Ya. Nah, di Palembang ini, Pak Akagani mengangkat diri sendiri dulu, ya. Nah, Dan dia, apa istilahnya, dilegitimasi oleh tokoh-tokoh masyarakat Palembang. Ya. Baru kemudian dalam bulan Oktober, kalau saya tidak salah, baru turun SK dari Soekarno. Ya. Dia diangkat sebagai Residen Palembang. Jadi, merintah dulu baru turun SK. Kira-kira begitu bahasanya. Ya. Kalau daerah lain itu, turun SK baru melaksanakan pemerintahan. itu yang kita lihatnya. Begitu juga, di bulan-bulan Agustus itu, dibentuk yang namanya, apa namanya, BPKR, ya. Atau BKR nantinya, ya. Badan Keamanan Rakyat. Itu juga dibentuk mendahului dari Jakarta. Ya. Nah. Sehingga 25 Agustus itu kita sudah membentuk BKR. Ya. Jakarta baru 5 Oktober. Nah, ini. Ya, agak anehnya di situ. Ya. Tapi untuk kebaikan kita melihatnya. Nah, dulu, ya, hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya itu jatuhnya pada 25 Agustus. Itu, ya. Tapi kemudian, ada edaran dari Panglima Abri, ya, bahwa hari ulang tahun Kodam tidak boleh mendahului hari Abri. Hari TNI. Jadi, kalau dia sebelum 5 Oktober, maka dia harus diganti dengan tanggal sesudah 5 Oktober. Nah, dengan agak saat itulah, maka hari ulang tahun Kodam itu berubahlah menjadi 1 Januari 1946. Berdasarkan tanggal 1 Januari 1946 itu ada konferensi Bukit Tinggi, ya, konferensi tentara sesumatera di Bukit Tinggi. Nah, di situ ditetapkan apa namanya, terbentuk tiga kesatuan komando, ya, sub-komando utara, ya, sub-komando tengah, dan sub-komando Sumatera Selatan. Itu-itu, ya, itu di bulan Mei 1946, tapi berlaku surut sejak 1 Januari 1946. Ya, itu sejarah Kodam, ya, kadang saya ditanya, kenapa berubah, ya, saya nanya saja Bukit Tinggi, ya, Ada edaran dari, apa namanya, Menteri waktu itu, yang tidak boleh mendahului hari lahirnya Angkatan Bersenjata kita, tanggal 5 Oktober, ya, itu. Nah, itu satu gambaran bahwa artinya ketika Belanda datang, sekutu datang ke Palembang, Palembang itu sudah siap dengan satu pemerintahan, dengan satu komando pertahanan, ya, dan dibentuk oleh masyarakat Palembang. Nah, lantas dari tahun 1946 kemudian peristiwa apa namanya, pertempuran 5 hari 5 malam itu sendiri terjadi dari 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Ya, mengapa bisa begitu, ya, itulah titik puncak dari perlawanan yang ada di Sumatera Selatan, katakanlah. Karena sebelum 5 hari 5 malam itu, sudah terjadi beberapa pertempuran sebelumnya, ya, ada pertempuran 13 jam, ya, itu tanggal 28-29 Desember, ya, kemudian ada pertempuran dengan Inggris sebelumnya itu, ya, dan ada beberapa insiden lain, ya. Nah, puncak dari semua insiden itu terjadilah pertempuran 5 hari 5 malam itu. Itu gambarnya, ya. Lantas, eh, bagaimana dengan kekuatan militer yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, ya, nah, berdasarkan hasil konferensi Bukit Tinggi bulan Mei tahun 46, itu untuk Sumatera bagian Selatan dibentuk dua divisi, ya, divisi 1 itu adanya di Lahat, markasnya di Lahat, divisi 2 itu ada di Palembang. divisi ini membawahi nanti resimen. Di bawah resimen nanti ada batalion. Di bawah batalion nanti ada kompi. Di bawah kompi nanti ada regu dan seterusnya, ya. Tapi Bapak Ibu, ya, kita jangan beranggapan bahwa Malembang yang punya dua batalion itu, ya, jumlah tentaranya sama dengan batalion dalam ketentuan militer. Ya, nah, sebab satu batalion itu seribu menurutannya, ya. Di Palembang waktu itu tidak cukup seribu, cuma kita sebut satu batalion. Nah, itu. Kalau Bapak Soe Pelembangnya nakut di Belando. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi, nggak salah-salah berapa divisi? Sumsel punya dua divisi. Kalau dua divisi berarti jumlahnya itu lebih dari 20 ribu orang. Nah, tapi faktanya nggak sampai begitu, ya. Jadi kita kasih nama aja. Udah, divisi satu, divisi dua. Ya. Batalion. Nah, itu juga. Ya. Maka itu di Palembang pada waktu itu dipisi satu itu ada di Lahat, itu di bawah pimpinan Pak Barlian, ya. Kolonel Barlian, kemudian turun bangkat jadi Laitan Kolonel, ya. Kenapa turun? Memang ada kebijakan pemerintah. Semua tentara diturunkan satu tingkat. Itu. Jadi yang mayor ke bawah itu turun satu tingkat. mulai mayor, mulai mayor ke bawah itu turun satu tingkat. Yang tidak boleh turun itu yang Laitkol ke atas. Nah, tahun 47 pangkat tertinggi di Palembang di Sumatera Selatan itu cuma Kolonel. Yaitu Pak Simbolon, pangkatnya Kolonel. Jadi jangan bermimpi di jalan di Palembang tahun itu ada general? Ada. Memang belum ada. Ya, Kolonel. Orang kedua yang pangkatnya Laitkol itu Pak Bapak Mutoyo. Bapak Mutoyo. Nah, ada satu. Ada beberapa banyak mayor ya. Tapi satu mayor yang tidak mau turun pangkat. Ya, karena merasa berjuang ya. Pokoknya saya mau pakai mayor terus. Itulah Pak Dhani FND. Ya. Memang orangnya melawan. Ya. Itu. Banyak cerita-cerita tentang Pak Dhani ini. Ya. Jadi Pak Dhani tetap menggunakan pangkat mayor ya. Sementara yang lain sudah menurunkan pangkat jadi kapten. Jadi dia tetap memakai mayor. Itu kira-kira. Ya. Nah, untuk wilayah Palembang ini, pertahanannya itu dibebankan pada DPC 2 Resimen 15. Ya. Ya, DPC 2 Resimen 15. Panglima DPC-nya itu Pak Bambang Mutoyo. Nah, Resimen 15 Membawahi nanti beberapa batalion. Saya sering lupa ya. Jadi ada Resimen 15. Di dalam DPC 2 ini, DPC 2 itu memiliki dua resimen sebetulnya. Pertama Resimen 15. kedua Resimen 17. Itu. Resimen 17 itu di bawah Pak Dhani Effendi. Markasnya di Prabu Muli. Ya. Sedangkan Resimen 15 itu di bawah Mayor Zurbi Bustang. Ya. Markasnya di daerah bukan, bukan sekarang. Di sini, di daerah Segarang. Ya, daerah Kopi Cap Roda. Nah, itu. Kopi Cap Roda itu. Pengkolannya itu ya. Nah, di situ. Nah, tapi waktu terjadi Perang 5 hari 5 malam, Pak Zurbi Bustang ini sedang sajok ke tempat Pak Maikman Murad. Ya. Nah, jadi Pak Zurbi Bustang selaku katakanlah komandan apa namanya Resimen 15 itu membawahi 3 batalion. Ya. Ya. batalion itu, eh, sebentar. 2 batalion, seberang Ilir 1, seberang Uluh 1. Ya. Batalion yang di seberang Ilir itu terdiri dari beberapa kompi nantinya. Ya. Nah, komandan batalionnya itu Pak Ma'amun Murad. Ya. Pak Ma'amun Murad ini markasnya ada di Sekanak. itu dulu waktu jalan-jalan itu pernah saya tuju ini markasnya. Markas Pak Ma'amun Murad. Ya. Nah. Jadi, eh, pada waktu itu ya harus diingat komandan militer waktu itu bujangan banyak. Ya. Ya, cara bujang lah kan. Bertandang ke sana, ke sini. Jadi Pak Zurbi Bustang bertandanglah ke rumah, eh, ke markas batalion Pak Ma'amun Murad. Bertandang juga di situ Asnabi Mangkuk Alam, kemudian juga Pak Ria Kudu, juga main di situ. Sama-sama bujangan. Nah, itu. Perang meletus. Nah, itu. Ya. Nah, balik ke pasukan jauh, ya, akhirnya, ya, terpaksa, apa, namanya, berjuang di daerah yang terdekat. Nah, itu kira-kira. Ya. Di wilayah seberang ilir ini, eh, tanggung jawab sepenuhnya ada di, apa namanya, batalion dari Pak Ma'amun Murad. Ya. Sedangkan di seberang ulu, itu, ada satu batalion, itu di bawah tanggung jawab Kapten Denmas Kadir. Ya. Nah, itu. Markasnya itu ada di daerah 40. Ya. Ya. Jadi, begini, Bapak-Ibu, membayangkannya, ya, Jalan General Ayani itu belum ada tahun 47. Semua lewat jalan pinggir sungai, jalan laut, kalau istilah sekarang. Jadi, dari Kertapati, turun jembatan, belok kiri, ya, itu lewat jalan laut, ya, kemudian, masuk bawah pera, lewat jalan laut juga, ya. Baru ketemu di Simpang Bagus Kuning itu. Nah, Jalan Bagus Kuning itu tahun 70. Baru dibuat. Lebih kurang tahun itu. Ya, saya ingat saya masih kecil itu. Karena ada tetangga saya kecelakaan di situ. Nah, itu makanya saya ingat betul tahun 70 Bagus Kuning itu. Nah, maka itu, pertahanan itu lebih banyak berada di pinggir sungai. Ya, karena jalannya memang di pinggir sungai. Ya, nah, itu, itu yang kita melihatnya. Ya. Nah, yang diseberang ulu, itu ada Pak Denmas Kadir, itu kemandan batalionnya, Tahun berapa saya sempat pernah ketemu, itu tahun 80-an, dengan Pak Denmas Kadir ini, ya. Lantas, dia membawahi beberapa kompi pasukan, ya. Antara lain, kompi pasukan itu kompi dari Lieutenant 1 Abdullah, ya. Kemudian, ada ke sebelah sini Lentu Sumaji dan lain-lain, ya. Ada beberapa komadan kopinya itu. Nah, Lentu Abdullah ini nanti gugur di Pelaju nanti, ya. Ada tugunya di sana, di depan kantor pos itu. Ketika dia menyerbu Bagus Kuning, ya. Ada juga pasukan yang ditempatkan di pintu gereja, Komplek Pelaju, ya. Kalau Bapak Ibu yang ke Pelaju tahu itu, ya, pintu gereja yang di samping itu. Nah, di situ ada, di daerah Seriguna, itu ada satu pasukan juga yang ditempatkan di bawah Pak Anwar Lizano, ya. Mayokal Lieutenant 1 Anwar Lizano, ini orang Oganilil, ya. Itu. Tapi dia tidak menyelesaikan pakatnya, setelah tahun 50, dia apa namanya, berhenti dari tentara menjadi pegawai Pertamina, itu Pak Anwar Lizano, ya. Saya tahun 90-an sempat ketemu dia, Pak Anwar Lizano, ya. Jadi, panjang lebar dia cerita tentang peron batun dan seterusnya, ya. Sayang zaman itu HP belum ada, jadi tidak bisa merekam. Ya. Nah, ini-ini gambaran yang kita melihat, ya. Tapi, di samping dari batalion, dari batalion pemang-memurut, ya. Dari resimen 15 tadi, di Palembang juga ada satu resimen yang sangat kuat, yaitu resimen 17. Resimen 17 ini dipimpin oleh Pak Dhani Effendi. Pak Dhani Effendi. Ini resimen istimewa, ya. Karena resimen ini mempunyai satu pasukan anti serangan udara. Nah, kalian lain tidak punya itu, ya. Nah, sepanjang jalan dari Masjid Agung sampai ke Caritas, itu dipegang oleh, apa, pertahanannya dipegang oleh Pak Pasukan dari Pak Dhani Effendi ini, ya. Itu. Nah, di luar itu, ada pula Laskar-Laskar yang jumlahnya personilnya itu tidak bisa kita ketahui secara pasti, ya. Tapi itu cukup banyak. Mulai dari Laskar Navindo, ada Laskar Mujahidin, ada Laskar Hezbollah, Sabinillah, Tolang Hitam, dan macam-macam. Ya, banyak sekali itu. Ya, ini semua apa namanya, bergabung dalam pertahanan pada waktu itu, ya. Nah, jadi maksud saya begini, secara teoritis militer, tanggung jawab pertahanan wilayah Palembang itu ada di Resimen 15, ya. bukan Resimen 17. Jadi, bukan Pak Dhani Eveli, tapi ada di Mayor Zubi Pustar, ya, Resimen 15. Nah, timbul pertanyaan pada kita, kenapa Resimen 17 yang markasnya di Prabu Mule, tapi nyumpet di Palembang? Kan itu masalahnya? ini kaitannya dengan kejadian pertempuran sebelum itu, ya. Ada pertempuran yang namanya pertempuran 13 jam, ya. Nah, ketika pertempuran 13 jam itu, pasukan Pak Dhani Eveli ini datang ke Palembang, membantu perlawanan di Palembang, ya, sehingga pertempuran 13 jam itu berakhirnya tanggal 30, ya, belum sempat pulang, pecah, apa namanya, 5 hari, 5 malam, ya. Jadi, pasukan Pak Dhani ini sebetulnya bertugas di Prabu Mule, tapi situasi pada waktu itu membuat dia bertahan di Palembang, ya. Nah, ini yang kita melihatnya, ya, peran Pak Dhani cukup penting, ya, karena dia menguasai wilayah mulai dari apa istilahnya, kalau sekarang itu Pasacinde, ya, Pasacinde sampai kecaritas itu wilayah kekuasaan dari bukan wilayah kekuasaan, wilayah pertahanan dari Pak Dhani Eveli, gitu, ya, dibantu oleh beberapa Laskar dan lain-lainnya di situ. ya, jadi ini yang kita melihatnya, kekuatan ada di situ. Tapi pasukan Pak Dhani ini juga ditempatkan juga ada di depan Masjid Agung, kalau sekarang Monfera, ya. Kemudian ada juga di Lapangan Hatta, ya, yang waktu itu namanya Lapangan Ophir, ya. Karena Pak Hatta datang ke sana, ngasih rapat umum di sana, akhirnya diberi nama itu Lapangan Hatta, itu ceritanya. Jadi, Masa Belandanya Ophir, ya. Jadi, waktu Pak Hatta datang ke Palembang, ya, digantilah nama itu, jadi lapangan Hatta beberapa tahun kemudian, dan ini yang kita lihatnya, itu pertahanan secara umum, kemudian arah ke Talang Betutu, ada dua pasukan tentara kita yang disiapkan, yaitu pasukan Pak Animan Ahyan, orang tuanya Pak Edi Santana, sama Pak Wahid Udin, itu ditempatkan, kalau sekarang kira-kira daerah Soekarami, apa kalau sekarang berbunah, kira-kira di situ, karena bekasnya ada-ada lagi, ya, di situ ditempatkan. Tujuannya apa ditempatkan, untuk memblokir bantuan militer dari Talang Betutu, karena Talang Betutu dikuasai Belanda, ya, jadi kalau dia mau bantu kecaritas, dia ditahan oleh pasukan Pak Animan Ahyan sama Pak Wahid Udin di situ, ya, karena ceritas fungsinya sudah terkepung waktu itu, ya, tidak bisa keluar yang dicari tas itu. Nah, lantas, pasukan lain yang juga ada, itu di daerah Seberang Ulu, di Bukit Besar, itu banyak semua pasukan itu ada, ya, nah, kemudian, eh, Belanda sendiri itu menempati pos-pos pertahanan yang ditinggalkan oleh Inggris, ya, antara lain, Kent terbesar itu di Talang Semut, kemudian di Benteng, sama Caritas, itu Induk, ya, kemudian untuk Seberang Ulu, itu wilayah Bagus Kuning, ya, itu wilayah yang dikuasai Belanda. Nah, maka itu pasukan kita sebetulnya berada tidak jauh dari camp-camp pertahanan Belanda itu, ya, saya mau beri contoh misalnya, Belanda adanya di Benteng, ya, BKB sekarang, ya, samping BKB itu, sekarang Bekang, ya, Bekang itu disitulah yang namanya Bob Yeti, ya, itu, kalau yang sebelah Reversade, itu bom DKA itu, mungkin Ibu ingat, ya, bom DKA itu, jadi bom Yeti itu yang ada di Bekang itu, ya, sekarang dikuasai belitar itu, ya, nah, di depannya kan ada, apa namanya, gedung pertahanan Belanda itu, ya, ya, bukan-bukan, gedung yang kopi ini, Jakobson, Jakobson, Pandenberg, itu ya, di situ, sementara tentara kita di Sekanak, jadi tidak jauh, ya, itu, kemudian di Jembatan Karang, itu, di Handelzaken, itu, ya, pasukan Belanda ada di situ, ya, itu, sekarang gedungnya sudah dijadikan taman, itu, ada-ada lagi, ya, Handelzaken, ya, itu, tahun 70-an masih ada, saya nggak tahu itu, sekitar tahun 90-an rasanya, dihancurkan gedung itu, ya, soalnya itu dulu, pernah gedung itu menjadi, eh, kantor Pertamina, kemudian, jadi, apa namanya, tempat, sorong mobil, apa, punya Pak Asnawi ini, lupa saya, ya, sorong mobil itu dulu pernah, ya, saya lupa nama, ya, itu dulu pernah, ya, dalam perkembangan, kemudian itu kan, dilancurkan, ya, dibangunlah taman, yang disebut dengan Jeremba Karang, itu, jadi, Jeremba itu memang dari bahasa Palembang, Jembatan artinya, ya, nah, eh, di, di belakang Handelzaken itu, ya, di Jalan Mujahidin, kalau sekarang, itu ada pertahanan Laskar, di situ, itulah, Laskar Mujahidin, di daerah Limbungan, rumah Susun, ya, 23 Ilir, itu ada juga Laskar, Laskar Hizbullah, dan Sabilillah, di situ bertahan, jadi, jaraknya sangat dekat, gitu, nah, dengan pemetaan kekuatan militer itu, maka, perang lima hari, lima malam itu, bisa kita kategorikan sebagai perang kota, artinya perang yang terjadi di setiap sudut, kota, ya, nah, itu yang kita melihatnya, ya, sering ditanyakan orang, apa namanya, apa yang menyebabkan peperangan itu, ya, itu, ya, sebetulnya, sebelum tanggal 1 itu, bulan Desember itu, sudah ada, apa, konflik-konflik, ya, tapi tidak, belum berkembang besar, ya, nah, jadi, baru pada tanggal 1 Januari, pagi itu, tersubuh, beberapa sumber itu, dari sumber Pak Abiasan itu, menyebutkan sekitar subuh, sekelompok tentara Belanda itu, keluar dari Benteng, ya, melalui, eh, jalan Merdeka, mau masuk ke jalan, Rustam Ependi, ya, dulu jalan Mailan, jalan Mertabang Har itu, nah, kalau, sulit mengingat, ya, jalan Mertabang Har masuk ke situ, sambil mengeluarkan tembakan, nah, sementara daerah yang dilalui itu, adalah Markas Bejuang, ya, Markas Bejuang Napido, masker, yang Laskar-Laskar ini, dan juga pasukan dari, tentara kan, tidak jauh dari situ, di daerah segera itu, markas dari, batalion, ya, batalion, apa namanya, Pak Azur B. Mustan, ya, ini yang, yang kita lihatnya, ya, sehingga, kalau dalam Basok Lebang, kiro-kiro, ya, ya, kejadian pada pagi hari itu, menunjukkan, Belando itu ngampuk, nih, anggil-kiro, nah, itu, ini Basok Lebang, nah, ngampuknya, Belando ini, ya, lah, ditanggung-tanggung berpurang, masih di gore, nah, dihadapilah terjadi, itu awal mulanya di situ, ya, kenapa penembakan itu, ya, karena tentara yang keluar dari benteng ini, kan, tentara Mabok, nah, itu, mereka habis merayakan tahun baru, ya, itu, nah, perlu diingat juga, bahwa, jalan, Jenderal Sudirman, itu tidak sampai ke caritas, jalan Jenderal Sudirman itu, mulai dari, kalau sekarang air mancur, ya, baru sampai di, Bioskop Mawar, masih ada sekarang, belum sampai Cinde, jadi dulu, kalau orang mau ke caritas, dia, harus lewat, dari jalan, apa namanya, Trustam FND, masuk jalan Kolonel Admo, keluarnya, Pasar Cinde, nah, itu, ya, itu, dulu namanya jalan Talang Jawa, Lama, yang Kolonel Admo, itu, ya, jalan Talang Jawa Lama, itu, jadi, dia, harus muter ke situ, ya, ya, dari mana, saya dapat info itu, saya, waktu tahun 2000, itu, saya, wawancara sama Pak, Aziz, ya, let call Aziz, yang dikenal Pak Aziz Kidip, dia cerita itu, dia cerita bahwa, jalan itu, belum sampai cerita, katanya, baru sampai di, pacawarna, katanya, pacawarna itu, kira-kira, beskup, ibu tahu mungkin, di silah Pak Jawa, yang lain, tidak usah tahu, ya, ya, itu, cerita Pak Aziz itu, saya, Pak, yang mana, saya, melihat kejuang, katanya, ya, dan dia memang bertahan, di front, cerita, ya, tapi, dia, sebelum pertempuran, 5 hari, 5 malam, Pak Aziz ini, ikut, tertembak, bersama, Pak, Rifangi, ya, Arifangi, itu, kejadian pertembahannya, Laitu Arifangi itu, di, akhir Desember, ya, setelah tanggal 29, atau 30, sekitar itulah, ya, ya, kemudian, ya, dari awal itu, maka, peperangan, pertempuran itu, lagi, mulai bergerak itu, sekitar, ya, sekitar pukul 10, mulai terjadi, pertempuran antara, Belanda dengan kita, ya, gitu, dan itu tadi, karena, pertahanan kita itu, berdekatan dengan, pertahanan Belanda, maka, peperangan itu, dari masing-masing daerah, pertahanan itu, menyerbu, di mana ada Belanda, nah, jadi, bukan berhadapan langsung, kayak di film-film itu, ya, bukan, ya, Belandanya itu, bertahan dia, nah, itu di hari pertama itu, ya, hari pertama seperti itu, sehingga, eh, Belanda gak bisa keluar, hari pertama itu, ya, dia di, ya, ditebaki oleh pasukan kita, ya, baru sore harinya, dia bisa keluar, dan menguasai daerah, sekitar, Monumen Amfera itu, sekitar kantor pos itu, ya, nah, tentara kita, di, di situ, di kantor pos, arah belakang, penjara, ya, belakang penjara, ya, ini, memang mestinya maki peta, saya mau buat peta, sebetulnya, tidak kelihatan, tidak terlalu jauh, ya, nah, di belakang penjara itu, ada pasukan Pak Mayor Rasat Nawawi di situ, ya, Mayor Rasat Nawawi ini, wakil dari Pak Bambang Utoyo, jadi, itu yang kita lihatnya, ada pasukan yang di belakang Saga itu, katakanlah sekarang belakang Saga ya, belakang penjara itu ya, itu pasukan Laskar, pasukan dari TNI, di bawah Pak Mayor Rasat Nawawi, kemudian, di Kebun Duku juga ada pertahanan di situ, ya, ya, hari pertama, lancar ini, suplai bertempur ini, ya, hari kedua, Belanda sudah, bisa menguasai, apa namanya, kantor pos dan sekitarnya itu, ya, itu, hari kedua itu jatuh hari Kamis, hari ketiga, wilayah sekitar Masjid Agung itu, sudah dikuasai penuh oleh Belanda, karena itu tidak ada sholat jumat, di hari itu, ya, karena Masjid Agung dikuasai oleh Belanda, pada hari pertempuran yang ketiga itu, nah, kemudian, hari keempat, baru terjadi, pertempuran lagi, di, masih berlangsung, tapi, di hari keempat itu, fokus pertempuran lebih banyak di daerah caritas, itu, karena semua pasukan yang ada di, apa namanya, Palembang, ya, yang, dari, apa namanya, dari Kebun Duku, dari, apa namanya, belakang penjara tadi, yang dari Jalan Mailan, semua terfokus bertahan, mengepung, caritas itu, jadi, mempertahankan pasar cinde, dan, caritas, ya, dulu namanya pasar lingkis, ya, jadi, bukan pasar cinde, cuma, kalau disebut sekarang pasar lingkis, orang tidak tahu tempatnya, nah, itu ya, jadi, nah, maka itu, jadi, ada beberapa pertempuran heroik, yang dilakukan Belanda, Belanda, menyerbu dari, caritas, masuk, ya, sampai di, pasar cinde itu, katakanlah, disitu terjadi pertempuran heroik, ya, dimana, tank Belanda, itu dilawan oleh, kita yang tidak punya, senjata anti-tank, yang tidak ada, ya, modalnya, cuma, ya, senjata biasa, ya, itu, itu terjadi, maka itu, dulu didirikan, tank, ya, di depan cinde itu, ya, itu ada tank, di situ dulu, ya, jadi, salah satu, apa istilahnya, salah satu model tank, yang digunakan Belanda, ketika agresi, itu, itu yang diletakkan di pasar cinde, itu dulu, di lingkaran itu, ya, sekarang, pindah ke, Monpera, ya, pindah ke Monpera, itu, dan, nama-namanya juga di situ, ya, setelahnya sangat disayangkan, dipindahkan itu, ya, ketimbang tubuh global itu, tidak ada arti, ya, itu, ya, saya sayangnya, waktu itu, gubernurnya Pak Alek, wali kotanya, Pak Edi Santanang, orang tuanya, pejuang di situ, justru itu dipindahkan, nah, tuh, jadi, cuma melihat, wah, ini, apa, enggak, apa istilahnya, apa ya, ya, kurang estetik, ya, gitu, nanti dikira, kalau ada orang dari, apa namanya, dari bandara, mau masuk kota Palembang, begitu lihat, sudah diancam oleh tank, ya, itu kan, itu terlalu picik, berfikirnya itu, ya, sebab di tempat-tempat lain, itu dibiarkan, yang seperti itu, ya, memang, ya, itulah yang terjadi, ya, di negeri kita ini, ya, itu yang kadang-kadang, agak jengkel bagaimana, tapi ya, kita enggak punya kuasa, kita ini sebatas, berteriak saja, ya, berteriak, karena enggak punya kekuasaan, enggak ada dana, ya, itu, saya kira mungkin itu, ya, sementara, ya, 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 ya,